Hai sahabat Nusantara Bagaimana jika Antariksa menjadi tujuan wisata baru di dunia? Perusahaan milik Richard Branson, Virgin Galactic melakukan uji coba pesawat yang dirancang untuk membawa manusia ke ruang angkasa Virgin Galactic diluncurkan dari Mojev, California, AS ke kantor pusat Spaceport, Amerika, di New Mexico Melalui keterangan resminya, jurubicara Virgin Galactic mengatakan uji coba itu dimaksudkan untuk menyediakan layanan penerbangan komersial luar angkasa secara regular dan kebutuhan penelitian Science Spaceport, Amerika Dilansir Space, lebih dari 100 karyawan Virgin Galactic ke markas Spaceport, Amerika, di New Mexico selama uji coba dilakukan Sistem pesawat suborbital Virgin Group yakni FSS United dan FMS IF akan diuji pada musim panas ini usai teknisi menyelesaikan interior kabin United Meskipun uji coba pesawat FSS United dan FMS IF dilakukan di New Mexico tempat landasan penerbangan utama Mojaveh bakal tetap menjadi markas utama Virgin Galactic Benson dan tim dikabarkan siap menerbangkan pesawat antariksa komersil mereka tahun 2019 ini karena ia ingin Galactic menjadi pionir sebagai perusahaan pesawat antariksa pertama yang menerbangkan turis keluar angkasa sekaligus memperingati 50 tahun peluncuran misi Apollo ke bulan Virgin Galactic mematau harga sebesar 250 ribu USD per penumpang para penumpang pesawat Galactic itu akan mengalami beberapa menit sensasi tanpa bobot dan bakal melihat lengungan bumi melawan kegelapan ruang angkasa sebelum kembali ke bumi FSS United merupakan kendaraan Spaceship TOW kedua yang berhasil mencapai fase uji terbang sebelumnya Virgin Galactic sempat gagal menerbangkan FSS Enterprise pada Oktober 2014 silam dan kejadian itu menewaskan pilot pendamping Michael Alspuri dan melukai pilot utama yakni Peter Seabour Pusai kejadian nahas itu, Virgin Galactic melakukan perubahan desain ke dalam FSS United dan kendaraan Spaceship TOW untuk memastikan masalah tidak terulang kembali Demikian ulasan kali ini Klik like jika kalian suka video seperti ini serta bagikan ke sosial media kalian supaya lebih bermanfaat Jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami dan tulis di kolom komentar jika ada tambahan sampai bertemu di pembahasan selanjutnya Salam Pintar